kenapa dijaga ketat karena ini takut ada yang nyuri besi atau pemberontak atau apa makanya dijaga ketat enggak ada jalan akses untuk masuk ya jadi seperti ini saya juga ini ngeri-ngeri nih bikin kontennya disini tuh ya jadi seperti ini cuman untuk teman halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya tidak sendirian guys oke sekarang saya trauma masalah ke jamret nih sekarang saya lagi ada bertiga ada Mas Ari channel ada dukung Rijal Musabir di belakang soalnya sehari ini saya mau pergi ke daerah Gulel yaitu tempat penggusuran yang ada di kota jidah makanya saya berangkatnya bertiga jadi kalau sendiri takut di jamret lagi oke dan juga kemungkinan saya itu enggak bisa turun Rik nggak bisa ngekspresi itu enggak bisa sambil jalan karena waktu saya lewat waktu saya lewat banyak banget penjaganya mau dari kepolisian mau dari pihak baladia mau dari pihak kontraktor pokoknya banyak banget jadi saya cuman bisa nge-share ke kalian mungkin di dalam mobil aja ya cuman bisa ngekspresi itu enggak bisa turun jadi biar teman-teman tahu aja bahkan Kampung Madura yang terkenal di kota jidah kena gusur makanya seperti apa videonya ikutin terus sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe-nya sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam musuh utara dipenjangkan umurnya dimudahkan isinya bisa menjalankan ibadah umrah dan haji amin sekarang saya lagi menuju ke tempat penggusuran sudah Hai nah teman-teman tuh lihat ya ini beko untuk bekonya alat berat-alat berat apa beko sih alat berat nah ini dulu disini banyak banget orang kita karena disini itu perumahan lama ya mungkin ini pembangunan dari mulai tahun berapa mungkin pertama berdiri kota jidah aja di sini nih ya tuh sekarang tinggal puing-puing tinggal kenangan tuh itu Masya Allah 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 klan di Hai Kenapa kita nggak turun karena ini dijaga ketat ada yang menyebabkan ini nih ya oh Hai Hai Masa Allah silahkan silahkan komen yang pernah tinggal di daerah gilil ini daerah gilil ya masuknya itu jadi sekarang udah rata nggak boleh di depan juga tuh ada polisi ini di jaga ketat ada jalan nggak ya ya maksudnya jaga jalannya cepet Hai nah ini semua digusur teman-teman ya aku udah mulai yang tadi kan udah rata sama tanah nah ini udah mulai nih penggusuran yang sebelah sini yang pernah tinggal di sini komen tuh hari Jumat aja kerja hari itu tuh alat beratnya tuh Iya ini baru memasuk bagus dirubung Oh yang itu yang bata merah iya baru dibangun habis gimana lagi orang namanya dibutuhin sempurna pemerintah sini ya tuh Masya Allah teman-teman lihat seperti ini ya jadi ini bener-bener tinggal kenangan nih dulu Pak Madura semua di sini nih kampung Madura itu ini tuh alat-alat beratnya bahkan kan tadi dibawa banyak banget polisi ya dijaga karena takut ada yang kita aja dari jauh ini bisa makanya gak berani turun iya soalnya takut balik takutnya dikiranya harami ambil-ambil besi apa jadi seperti ini ya teman-teman ya Masya Allah ini habis-habisan ini nih digali ini kok punya ini dihancurin lebih rata di sini tuh ya ini apartemen-apartemen berapa tingkat ini tinggi-tinggi kampung dibawa juga kampung oleh pada kerja coba masuk rumah bagus seperti ini tuh dihancurin tuh teman-teman alat beratnya tuh sampai rata ini coba lebih bagus ini mau bagus di bawahnya lagi digali mau dirubuhin pada sekalian taruhin ini aja peledak biar hancur rata ini kan yang ngontrak semua Kang yang ngontrak ini tuh jadi yang punya rumahnya udah pindah mungkin udah dari tahun kemarin pindah ini itu udah di udah merta udah nyaman yang punya rumah itu ya ke daerah yang baru-baru kayak ke roheli ke abur yang punya rumah ini seperti ini nih ini yang punya rumah itu mungkin udah dari tahun kemarin udah pindah sekarang itu tinggal yang ngontrak ya jadi nggak bisa apa-apa namanya pendatang ngapain lagi orang yang punya rumah aja diem karena udah dibenahin sama pemerintah sini tuh jadi seperti ini tuh baladiah polisi-polisi dijaga ketat ini iya bisa nganan nggak nganan iya pokoknya daerah sini nanti uh bakal rame bakal jadi tempat wisata iya ini kan aku beri minat ke sini tuh Masya Allah seberapa hektare nih yoh yang dirobohkan ini pokoknya perkampungan iya berapa distrik nih cuman jalan raya ini ini aja ya ini kan biar orang di pagar gini enggak enggak ada pagar tembok ini tembok ini berapa miliar iya ini di tembok ini langsung nggak ada polisi nggak apa-apa lewat aja kita umpetin dulu kamera ketahuan orang maksudnya biar enggak ada yang masukkan Iya jadi di tembok dulu ada proyek itu disini intinya zona merah lah ditaruhin tembok dulu biar enggak ada orang yang masuk sembarangan selain pekerja nah iya mau dibikin apa ya wisata apa gitu maksudnya pergeduh hotelan gedung mungkin apa ya Nah ini rumah semewah ini coba ini mau dirobohin ini udah ditutup orang-orang ya hotel ada ya tuh uh Masya Allah jadi yang yang punyanya ini udah mulai dari tahun kapan udah di relokasi udah pindah jadi sekarang tinggal yang kontrak aja sebenarnya dalam waktu kemarin sebelum dibongkar yang punya rumah itu udah untung dua kali dia udah dipindahkan sampai pemerintah sini terus rumah ini kan masih bisa dikontrakin sama orang gitu jadi tadi ngikutin orang kanan mobil ya enggak sananya lewat dianya Hai bukan pintu masuk gini tuh Hai tuh di depan juga tuh polisi itu dijaga Oh buka di rumah kanan-kanan bukan proyek kanan itu tuh nah ini ditempat proyeknya itu disini di markasnya itu ya ngumpul semua kayak blanbir pemadam polisian jadi udah siap mungkin takut ada ausleting listrik apa tuh banget ketat kan takut ada yang ngambil barang-barang kesini tuh nganan nganan dari sana Iya nih uh berapa enggak berapa duit gitu ngabisin ngerelekasi yang punya rumah nah ini makanya orang sininya diem karena dia udah punya pengganti nih kayak hotel ini misalkan nih maaf perusahaan ini nih ianya mungkin udah pindahnya tahun kapan bersih-bersih jadi udah dibenahin gitu udah digenti rugi segala macem cuman tinggal aja ngontrak aja tuh juga ketat juga ketat ini nggak sembarangan nanti ini ngerempet ke daerah sana daerah Bagdadia Sarapiah cuman pertama disini dulu Iya mau dibikin perwisata pariwisata mau dibikin tatang otak tuh jadi mau dibikin gedung perhotelan di remaja lah di perparole mobil itu dipermajakan dari tua sekarang bangun-bangunan lama sih sebenarnya sekarang kembali lampu merah nganan bisa nggak bahkan yang telan-telan bahkan lampu merah nggak bisa nganan ya yang punya ini kan orang-orang asli nih disini bisa nganan oh ditutup ditutup juga bisa tuh kan itu lagi dihancurin Iya ini kan ini yang distrik keberapa ini udah pada tutup udah tutup semua Masya Allah lihat baru pertama kali kesini saya juga baru cuman kalau lewat sini dulu waktu masih lebih rame udah hancur ya udah masuk udah kosong semua tuh uh nggak bisa masuk orang dijaga di taro itu apa tembok uh Hai jaga-jaga begini tuh Hai ini udah kosong semua ini guys Kampung Madura digusur guys udah tinggal kenangan masih ya kalau yang sebelah sini belum nih nanti mah satu saat jadi kalau kita cuma satu blok satu blok mungkin ya orang Madura suruh suruh pulang ke kampung Indonesia iya suruh pulang ke tempat-tempat yang nih kalau sebelah sini total udah semua dulu ya dulu itu set tahun berapa ya sekitar tahun 2009 itu yang mau pertama dilongkar itu Ruwes itu daerah Ruwes Iya tapi malah duluan ini lalu ada dalam rencana loh ini enggak ada sama itu Kang sama yang sebelah sana itu udah kumpet-kumpet banyak banget penjagaan ini mobil preman-preman itu cuman pakai loha polisi aja ya itu ini apa yang polisi di mana-mana penjaga penjaga polisi lagi polisi iya cukup berapa meter udah polisi lagi ya mungkin tutup masih buka tetapi ini juga habis sholat tapi kalau yang ini yang barusan itu masih ada kok masih buka kok masih buka ya Albek ya belum mungkin enggak sebenarnya kan udah ada harus dikosongkan makanya kemarin orang yang pada belanja belanja itu mau buang di gusuran parkirnya kan susah parkirnya di seberang sana ayo kalau mau beli mau beli Hai beli Albek Hai udah bikin ini dulu motor dulu ini bisa nih kan ke sini sini siapa sini masuk ntar kemana nombosnya kesana tutup 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 balik lagi balik lagi ya udah putar balik ke situ balik lagi nah disini nih disini nih ya ada yang jangan nggak nggak ada kayaknya aja jangan terlalu dekat hai 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 nah ini di depan lihat Hai lancur rata ini semua ini kalau mau tuh ambil tukang kayak besi-bisi gitu kan aku ntar turun sebentar nggak ada polisi ya nggak ada bagus udah kamu diem di mobil saya mau saya bentar nah ini semua teman-teman lihat udah rata ya nih saya turun sebentar karena disini nggak ada penjaga tuh ini kenapa dijaga ketat karena ini takut ada yang nyuri besi atau pemberontak atau apa makanya dijaga ketat enggak ada jalan akses untuk masuk ya jadi seperti ini saya juga ini ngeri-ngeri nih bikin kontennya di sini tuh ya jadi seperti ini cuman untuk teman-teman yang masih ada Indonesia biar kalian tahu gitu ya bahwa sekarang dia Arab Saudi khususnya di kota Jeddah penggusuran besar-besaran tuh seperti ini jadi ini rumah-rumah tua sebenarnya kampung zaman-zaman dulunya makanya mau diperbarui nah udah ya udah ya udah ya udah dulu dulu pintu nah ya pulang lah ntar dulu ini pegang udah nah oke teman-teman jadi seperti itulah penggusuran yang ada di kota Jeddah itu dulu disitu itu terkenalnya ini itu kampung Madura ya sebenarnya bukan orang Madura aja sih cuman karena dulu paling banyak mungkin orang Madura ya di sini ya jadi dinamain kampung Madura jadi sekarang udah tinggal kenangan dibongkar mau diperbarui kalau di kita mah kayak kopaja diperbarui metromini kopaja diperbarui nggak tahu ini sebenarnya ini yang punya tempat yang punya rumahnya itu udah direlokasi udah dipindahin udah mulai dari tahun kemarin ini pernah nggak mendadak sih sebenarnya makanya di sini nggak ada demo nggak ada apa karena yang punya rumahnya udah nikmat sih jadi yang di sini tinggal yang ngontrak jadi kalau yang ngontrak kan orang luar nggak bisa apa-apa begitu sama pemerintah sini dibutuhkan digusur ya udah tinggal pergi pindah ngontrak nah jadi seperti itu ya yang bisa saya tayangkan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja sekitar saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol